Entah apa yang terlintas dalam pemikiran ZD, pemuda berusia 18 tahun warga desa Wonosari, kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini. Akibat ulah keisengannya, kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. ZD ditangkap setelah kedapatan merekam aktivitas orang yang sedang mandi, namun aksi pelaku ketahuan dan korban pun melapor kejajaran Satreskrim Polres Temanggung. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi mengatakan, aksi tersangka di tengah rei sudah dilakukan lebih dari satu kali, hingga akhirnya diketahui oleh korban. Korban sadar jika aktivitas mandinya direkam oleh seseorang menggunakan ponsel yang diletakkan di lubang angin kamar mandi. Korban pun kemudian mengambil ponsel tersebut dan melaporkannya kejajaran kepolisian. Tersangka ZD sendiri beralasan aksi tak terpuji tersebut dilakukannya hanya karena iseng. Alasan kenapa sih kamu kok ngerekam itu, Mas? Saya cuma iseng-iseng gitu. Berapa kali kamu sudah ngerekam? Dua kali. Cikkatakan cara ngerekamnya gimana? Saya merekam itu naik tangga terus, tapi saya taruh di ventilasi. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah.